Musik Saya berada di Sumatera Barat untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Pada zaman ini, zaman di mana kita terkejut dengan berita atau informasi banyaknya perceraian mencapai 360 ribu setahun. Wow, karena itu saya ingin menyampaikan inspirasi bagaimana kita menjalani pernikahan dengan bahagia. Dalam buku yang judulnya How to Make Your Spouse Fall in Love Again, itu karya dari Shelley Provit Howell. Dia mengajarkan bagaimana dalam kehidupan pernikahan, itu pasangan bisa saling jatuh cinta lagi dan lagi dan lagi dengan orang yang sama. Nah, ada banyak pesannya, tapi salah satunya adalah berikan pujian yang tulus. Pujian itu apa adanya, kena orangnya, orang yang dipuji merasa, eh ini gue banget gitu ya. Misalnya pasangannya agak gemuk, tapi dia senyumnya manis. Nah, katakan kamu senyumnya manis gitu ya. Jangan bilang, eh kamu langsing. Nah, itu ngajak berantem gitu ya, menghina gitu kan. Tapi harus yang pas. Nah, saran berikutnya adalah pujian itu kalau bisa berfokus pada karakter. Karena kalau pada fisik, itu kan sekarang langsing, nanti lain kali langsung gitu ya. Jadi, tapi kalau pujian yang berbasis pada karakternya. Nah, kamu tuh baik hati. Wah, kamu tuh orangnya suka membantu. Wah, saya senang sekali kamu tuh orangnya selalu berkata-kata yang positif. Nah, ini pujian yang berbasis pada karakter. Maka itu akan lebih kuat dampaknya untuk memelihara cinta di dalam pernikahan. Tips berikutnya, jadilah pendengar yang baik. Jadi, kalau dia bercerita, maka antusiaslah untuk mendengarnya. Dia ingin sekali menceritakan kejadian-kejadian yang mungkin tidak penting, hanya sederhana. Tapi itulah arti hidup bersama sebagai teman hidup, yaitu menjadi teman untuk berbagi cerita. Ketika Anda juga mulai membagikan cerita, mungkin Anda capek, lagi malas ngomong. Ya, bagikan satu cerita aja. Hari ini apa yang terjadi, satu saja. Paling nggak dengan demikian. Anda membangun hubungan yang akrab, di mana menjadi pendengar yang baik, yang antusias, dan juga sekaligus tukang cerita yang menarik. Anda nggak perlu menceritakan semua kejadian hari ini. Ya, makan waktu satu hari juga gitu kan. Tapi dalam waktu 10-15 menit bersama, ketika makan bersama, sebelum tidur, atau ketika Anda duduk di rumah, maka Anda menjadi pendengar yang baik, dan sekaligus menjadi tukang cerita hari ini. Tips berikutnya adalah, berikan penawaran pertolongan kepada pasangan Anda sebelum dia menyuruhnya. Nah, banyak orang berantem tuh kan, wah saya merasa disuruh-suruh. Dengan pasangan merasa disuruh-suruh. Kenapa? Karena tidak ada kesediaan berbuat baik. Karena itu tunjukkan kesediaan berbuat baik dengan memberikan penawaran pertolongan. Nah, mau diantar? Saya mau ke lantai bawah nih. Mau diambilkan apa sekalian gitu ya. Apapun-apapun juga. Yang intinya adalah, berikan penawaran pertolongan. Tips berikutnya adalah, obarkan kerinduan saat Anda sendirian. Karena ada orang yang sendirian, lalu malah mengasihani diri sendiri. Wah, saya ini nikah, apa enggak sih? Kemana-mana sendiri. Itu negatif. Kalau Anda sendirian, maka koparkan kerinduan. Anda bisa SMS, telepon, I miss you, aku kangen. Anda bercerita juga, seperti kalau Anda bertemu. Wah, di sini begini, begini. Ketika Anda sendirian, Anda telepon dia, SMS, cerita, apa yang terjadi, itu paling tidak membuat pasangan Anda tahu bahwa Anda memikirkannya, Anda ingat dia, Anda mencintainya. Dan buat Anda sendiri, Anda semakin mencintainya, merindukannya, karena Anda mengubarkan kerinduan ketika sendirian. Karena itu, mari kita membangun pernikahan yang bahagia, melalui sikap-sikap bahagia yang kita bangun. Memberikan prioritas pada pasangan, komunikasi yang lebih terbuka, kebiasaan untuk intim secara biologis, serta mengucapkan salam dan perhatian yang lebih kepada pasangan. Maka saya percaya, kebahagiaan akan menjadi bagian dari hidup kita. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sumatera Barat. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!